Pada saat ini, pemandangan yang semula bergejolak anehnya menjadi tenang. Pandangan semua orang terfokus pada satu orang. Raja Nasib Buruk, Huang Tianyun. Ini adalah seorang pecandu judi yang terkenal. Semua orang tahu bahwa dia telah mengirimkan seluruh kekayaannya ke sarang perjudian batu besar dan kalah setiap kali dia berjudi. Namun, keberuntungan orang ini berubah menjadi lebih baik. Dia telah menemukan seorang guru yang baik dan mengembangkan teknik mata yang menantang surga. Sejak saat itu, dia melonjak ke langit. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pecandu judi ini memiliki sisi tirani. Orang tua berjubah putih, uskup kuil cahaya, seorang suci yang telah melampaui kematian dan menjadi seorang suci, telah dikirim terbang oleh dua pegangan sepatu Huang Tianyun. Ini membuat pikiran semua orang menjadi kosong. He he. Huang Tianyun mengabaikan tatapan kaget itu dan mengguncang sepatu rusak di tangannya. Ia menyeringai dan berkata, senang rasanya bisa memukul seorang suci. Pantas saja guru sangat suka memukul saya, he he. Sepertinya saya harus mencoba beberapa lagi di masa mendatang. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Pada saat yang sama, tubuh mereka gemetar dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Orang ini sebenarnya ingin memukul Shane untuk bersenang-senang. Jika sebelumnya, semua orang pasti mengira orang ini gila. Namun, saat ini, tidak ada yang meragukan apakah dia bisa melakukannya. Eh, apa itu? Pada saat ini, seseorang akhirnya memperhatikan bola kecil dan naga hitam kecil yang berada tidak jauh dari Huang Tianyun. Seketika, mata orang itu melebar dan napasnya menjadi cepat. Naga, naga maya. Dia meludah dengan susah payah. Naga dilahirkan dengan bakat bawaan luar angkasa. Berbeda dengan klan naga Azure dari kaum barbar, di mana hanya satu dari seratus atau bahkan seribu orang yang memiliki bakat bawaan luar angkasa, keturunan naga hampir semuanya memiliki bakat bawaan luar angkasa. Ini adalah bakat yang menantang surga. Mereka bisa muncul dan menghilang secara tak terduga dan bergerak melalui ruang aliran cahaya seperti ikan di air. Hampir tidak ada yang bisa melihat jejaknya. Dapat dikatakan bahwa semua orang, bahkan para sage, sangat menantikan untuk memiliki naga sebagai hewan peliharaan. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Bahkan para sage agung dari era primordial tidak memilikinya. Semua orang hanya bisa melihatnya dan menghela nafas kecewa. Namun, anak naga virtual di depan mereka hanya berada di puncak alam Raja Beladiri. Untuk sesaat, banyak orang yang berniat mengabadikannya. Void Dragon benar-benar tak ternilai harganya. Jika diberikan kepada kekuatan Transcendent seperti tiga dewa, empat istana, dan delapan klan besar, ia pasti bisa mendapatkan berbagai sumber daya dan perlindungan. Namun, mereka dengan cepat menekan jantung berdebar-debar. Ini karena tatapan Huang Tianyun secara tidak sengaja menyapu sekelilingnya. Ketika mereka melihat sepatu tua yang sedikit bergoyang di tangannya, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mendesah. Semua orang hanya bisa melihat dan menghela nafas dengan rasa iri di hati mereka. Siapa yang membuat masalah di kuil cahaya? Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang surga terdengar. Itu seperti suara para dewa, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Banyak orang mulai mengeluarkan darah dari sudut telinga mereka saat mereka berguling-guling di tanah kesakitan. Di saat yang sama, penghalang sepuluh utusan langsung hancur. Seperti kaca, ia pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak baik. Karena Feng Hao terlalu dekat, kepalanya juga sedikit pusing karena suaranya. Dia melebarkan sayapnya dan muncul di langit di atas Huang Tianyun. Sekarang, dia sangat percaya diri pada pria ini. Gemuruh. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, kuil cahaya, yang telah menjadi reruntuhan, tiba-tiba bergetar. Gemuruh yang mengejutkan datang dari tanah, dan kerikil di sekitarnya terguncang menjadi bubuk. Desir. Desir. Seorang pria parubaya yang diselimuti cahaya putih muncul di atas reruntuhan kuil cahaya bersama dua tetua berpakaian putih. Mereka seperti tiga dewa, dan aura mereka menyapu seluruh tempat, mengintimidasi semua orang yang hadir. Namun, ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian dan tetua berpakaian putih tergeletak di tanah, yang wajahnya sudah bengkak dan berubah bentuk, wajah mereka menjadi gelap. Meskipun mereka sudah mengetahui situasi di luar, mereka berpikir bahwa seorang uskup akan mampu menanganinya. Siapa sangka keadaan akan menjadi seperti ini? Itu adalah orang suci dari kuil cahaya. Melihat sosok yang diselimuti cahaya putih, seseorang berteriak kaget di kejauhan. Orang suci dari kuil cahaya adalah orang dengan otoritas tertinggi di kuil cahaya di sepuluh kerajaan besar. Pada saat yang sama, budidayanya juga yang tertinggi. Adapun wilayah spesifiknya, hanya keluarga kekaisaran dari sepuluh kerajaan besar yang mengetahuinya. Orang biasa tidak bisa menebaknya. Lagipula, peluang bagi Saint of Light untuk bergerak terlalu sedikit. Kemunculannya secara langsung membuat wajah para utusan sepuluh kerajaan besar berubah serius. Uskup berpakaian putih hanya berada pada level yang sama dengan mereka, jadi mereka tidak merasakan banyak tekanan. Namun, orang suci cahaya di depan mereka adalah eksistensi yang melampaui mereka dalam hal status dan kekuatan. Tentu saja, mereka tidak berani menganggap entengnya. Tiga orang suci. Mata Feng Hao menyipit. Pria parubaya ini, yang seluruh tubuhnya ditutupi cahaya putih, memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Aura yang keluar dari tubuhnya membuat hati Feng Hao bergetar. Fondasi kuil cahaya sangat kuat. Melihat tiga orang di depannya, hati Feng Hao bergetar dan wajahnya tidak terlihat bagus. Ini hanyalah kekaisaran Dong Ming, namun kuil cahaya telah menghasilkan lima orang suci. Bukankah itu berarti ada lima puluh orang suci di sepuluh kerajaan besar? Jumlah yang begitu besar mengejutkan Feng Hao. Jika kuil cabang sudah seperti ini, lalu bagaimana dengan kuil utama gunung cahaya suci? Ini adalah gunung megah yang menekan hati Feng Hao dengan keras, membuatnya sulit bernapas atau bahkan menegakkan punggungnya. Dia tahu betul bahwa jika kuil cahaya tidak jatuh, keluarga Feng tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Feng Hao menggigit bibirnya erat-erat, membiarkan darah asin mengalir di mulutnya. Tiba-tiba, matanya menjadi tegas. Niat bertarung yang tampaknya besar muncul dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Jadi bagaimana jika kuil cahaya itu kuat? Jika dia menjadi kaisar bela diri, dia akan mampu menghancurkan mereka dengan satu tangan. Dia penuh semangat kepahlawanan dan memiliki tekad untuk menjadi kaisar. Dia harus menjadi seorang kaisar untuk memandang rendah dunia. Eh, aura binatang Phoenix. Mereka bertiga memandang Feng Hao. Dia terlalu mencolok. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura mengamuk dan tingginya tiga meter. Saat mereka melihat sepasang sayap merah tua yang panjangnya puluhan meter, wajah mereka menjadi gelap. Alis utusan suci semakin berkerut. Dia samar-samar merasakan ada aura familiar di sayapnya. Mungkinkah seseorang dari klan Phoenix? Saint of Light bergumam pelan. Matanya terus-menerus mengamati Feng Hao dengan keraguan yang mendalam. 862. Utusan suci cahaya sebenarnya merasa sedikit bersalah terhadap orang-orang suku Phoenix. Lagi pula, jika berita tentang apa yang telah dia lakukan tersebar, bahkan jika suku Barbar menimbulkan masalah bagi kuil cahaya, kekuatan Transcendent yang besar mungkin tidak akan melakukan apapun. Ini adalah tindakan yang tercelah. Mencuri peninggalan leluhur orang lain tidak dibenarkan dimanapun peninggalan itu disebarkan. Tindakan seperti itu pasti akan dibenci oleh orang lain. Bagaimana kekuatan Transcendent bisa mendukung orang yang begitu hina? Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dia tidak melihat pasukan suku Barbar. Seketika, hatinya tenggelam dan dia rileks. Siapa kamu? Kenapa kamu menghujat Tuhanku? Utusan suci cahaya dalam cahaya putih perlahan membuka mulutnya. Suaranya memekatkan telinga. Matanya seterang dua matahari saat dia menatap lurus ke arah Feng Hao. Aura yang luas dan tak tertandingi menyebar dan perlahan menerkam ke arah Feng Hao. Seseorang yang tidak bisa berdamai dengan kuil cahaya. Feng Hao mengedarkan seni pertempuran surgawi dengan panik. Niat bertarungnya lahir dari hatinya dan itu seperti pedang dewa tiada taraf yang bisa menembus segalanya. Dia menatap tajam ke arah utusan suci cahaya dan melontarkan kilat. Dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut terhadap utusan cahaya suci. Seni pertempuran surgawi mengharuskan seseorang memiliki tekad untuk bertarung melawan surga. Jika dia berani melawan langit, mengapa dia takut dengan aura orang suci? Selama hatinya tidak takut pada apapun, niat bertarungnya tidak akan mengering. Bahkan di makam kuno pertempuran surgawi, dia masih berani bertarung melawan bayangan sage agung. Hua! Melihat bahwa dia berani menantang utusan suci cahaya, kerumunan di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pemuda ini terlalu berani. Kekuatan macam apa kuil cahaya itu. Bahkan kekaisaran tidak dapat menekannya. Hak apa yang dia miliki untuk melawan kuil cahaya sendirian? He he! Huang Tianyun tidak peduli sama sekali. Dia berdiri di sana tanpa alas kaki dan memegang sepatu rusak di tangannya. Dia tertawa kecil hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Penampilannya yang ceroboh membuatnya tidak terlihat seperti ikan atau unggas. Namun, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Saudaraku, aku pikir kamu memiliki kesalahpahaman tentang Radiant Saint Hall milikku, suara Radiant Saint Hall terdengar. Yang mengejutkan semua orang, utusan Saint Radiant tidak menjadi marah karena hal ini. Sebaliknya, dia menggunakan suara yang agak baik untuk membujuknya, yang bahkan lebih mengejutkan. Mungkinkah kuil cahaya juga menindas kebaikan dan takut pada kejahatan? Para utusan dari sepuluh kerajaan besar juga tercengang, dan mereka sedikit bingung. Mereka tidak mengerti persis apa yang dilakukan orang ini. Sebenarnya, jika itu orang lain, utusan cahaya suci pasti sudah menamparkan mereka. Namun, pemuda di depannya berbeda. Dia mungkin berasal dari suku barbar, jadi dia merasa was-was. He he! Feng Hao sedikit terkejut. Dengan sangat cepat, sudut mulutnya melengkung mengejek saat dia menatapnya dengan ekspresi yang agak lucu. Setiap orang adalah umat Tuhan. Setiap orang harus hidup damai dan saling membantu. Wajah Light Saint Envoy penuh dengan kebajikan saat dia memulai pidatonya yang panjang. Alisnya yang sedikit berkerut tampak sedih karena ketidakadilan yang dilihatnya di dunia. Itu membuat hati orang-orang sakit. Cukup! Feng Hao semakin terkejut saat merasakan gelombang yang bisa melahap pikiran seseorang. Dia menghentikannya tanpa ragu-ragu dan niat bertarungnya melonjak. Dia berdiri di sana seperti dewa perang. Tubuhnya yang besar membuat hati orang bergetar saat dia membuka mulutnya seperti guntur. Saya, Feng Hao, bisa hidup damai dengan siapapun. Namun, hanya kuil cahaya yang merupakan pengecualian. Suaranya nyaring dan bergema di seluruh tempat. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara nyaringnya yang masih bergema. Itu hanya kalimat sederhana, tapi sangat mengejutkan. Ini berarti dia menyatakan perang terhadap kuil cahaya. Pada saat ini, tidak ada yang mengira dia tidak bisa menjadi ahli terkuat. Dengan kekuatan dan bakat spasialnya, dia pasti bisa berdiri di puncak dunia. Namun, yang pasti bukan sekarang. Kekuatan kuil cahaya tidak dapat disangkal. Bahkan jika pemuda ini bisa menjadi tak terkalahkan di bawah level sein, tidak bisakah dia menembus level sein. Jika dia tidak menerobos, keberadaannya hanya akan membuat gatal kuil cahaya. Jika dia berhasil menerobos, dia pasti akan menderita pukulan telak dari kuil cahaya. Kuil cahaya tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu tumbuh. Itu sudah pasti. Pada saat ini, wajah utusan cahaya sein menjadi gelap. Pandangannya tertuju pada lelaki tua berpakaian putih yang gemetar, yang mencoba untuk berdiri. Matanya sedikit tajam. Orang tua berpakaian putih itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya robek dan tertutup debu. Tinjunya berlumuran darah dan tulangnya terlihat. Wajahnya rusak. Hidungnya mancung dan wajahnya bengkak. Dia tidak memiliki banyak gigi tersisa di mulutnya. Menekan rasa malu dan trauma di hatinya, dia melayang dan terhuyung-huyung ke sisi utusan cahaya sein. Lalu, dia berbisik padanya. Apa? Setelah mengetahui identitas Feng Hao, utusan suci cahaya tahu bahwa kedua belah pihak tidak mungkin berdamai. Jadi, dia manusia. Kilatan dingin melintas di mata utusan cahaya sein. Dan kekhawatiran di hatinya juga hilang. Tidak ada bukti bahwa dia telah mencuri sisa-sisa Dewa Phoenix. Saat itu, pemuda dari klan Naga Azure, yang dia pikir telah terbunuh, adalah seorang manusia. Yang lebih penting lagi, dia belum mati. Lalu, semuanya tidak ada hubungannya dengan kuil cahaya. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa pemuda di depannya telah mencuri sisa-sisa Dewa Phoenix untuk mendapatkan bakat nirwana dari klan Phoenix. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin puas. Setelah beberapa perhitungan, dia akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi ini. Artefak Dao Setelah beberapa saat, kebahagiaan di wajahnya berubah menjadi keterkejutan. Pandangannya beralih ke Huang Tianyun, yang berdiri tanpa alas kaki di tanah. He he. Melihat tatapan utusan cahaya sein, Huang Tianyun menyeringai padanya. Digi putihnya sangat berkilau. Sepatu rusak di tangannya masih bergoyang. Tatapan tajamnya bahkan lebih seperti seorang pemburu yang sedang melihat mangsanya saat dia melihat ke arah utusan cahaya sein. Dia sepertinya memikirkan harus mulai dari mana. Benda itu adalah artefak Dao. Menanggapi tatapannya, utusan cahaya sein mengerutkan alisnya. Melihat sepatu rusak di tangannya yang berlubang empat, alisnya semakin berkerut. Orang ini hanyalah seorang marsial honorable. Ini adalah sesuatu yang dia yakini. Dia juga percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari matanya. Lalu, semua itu sepertinya disebabkan oleh sepatu yang rusak. Kamu, pergi dan jatuhkan dia. Utusan cahaya sein memerintahkan seorang uskup berjubah putih di sampingnya. Iya pak. Uskup berjubah putih menanggapi dengan hormat. Dalam sekejap, dia menyerang Huang Tianyun. Dia mengulurkan tangan dan langsung meraih lehernya. He he. Melihat uskup menerkam ke arahnya, Huang Tianyun tidak takut sama sekali. Dia menyeringai padanya dan berteriak, rasakan kekuatan artefak ilahiku yang tak terkalahkan. 863. Bang, bang, bang. Suara teredam bergema di seluruh medan perang. Setiap suara yang teredam diiringi dengan mekarnya bunga berwarna merah cerah. Sosok berjubah putih melesat melintasi medan perang dalam bentuk busur yang indah sebelum berguling-guling di tanah. Tanpa kecuali, semuanya pingsan. Wah, wah, banyak sekali. Wah, lagi. Pekik, kamu licik, makanlah pegangan sepatuku. Huang Tianyun berdiri di sana, tangan dan kakinya menaris sambil berteriak tanpa henti. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia melambaikan sepatu rusak di tangannya. Seolah menepis lalat, dia menepis pengawal suci berjubah putih yang berwajah dingin itu. Tidak satupun dari mereka yang bisa dekat dengannya. Kecepatan reaksi seperti itu menyebabkan penonton mengangkat alis. Tentu saja, pandangan semua orang terfokus pada sepatu usang itu. Dari apa yang mereka lihat, sepatu usang itu sepertinya yang mengambil inisiatif, sementara Huang Tianyun selalu bersikap defensif. Sepertinya alasan kenapa dia bisa memiliki kecepatan reaksi seperti itu adalah karena sepatunya yang sudah usang. Tidak, itu karena artefak ilahi secara otomatis melindungi pemiliknya. Seketika, semua orang dipenuhi rasa cemburu. Raja nasib buruk ini sebenarnya tidak seberuntung itu. Dia telah kehilangan seluruh kekayaannya dan secara acak mengambil sepasang sepatu rusak, tetapi ternyata itu adalah senjata ilahi yang legendaris. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Jadi orang ini telah menggunakan seluruh keberuntungannya dalam hal ini. Itu sebabnya dia sangat tidak beruntung dan selalu kalah. Adapun utusan suci cahaya, bukan saja dia tidak marah, matanya juga bersinar terang. Hanya dia yang layak mendapatkan senjata ilahi seperti itu. Dia telah mengamati, menunggu kesempatan untuk merebut senjata ilahi dari tangan Huang Tianyun. Dapat dikatakan bahwa demi senjata ilahi, dia rela mengabaikan segalanya. Bahkan jika dia harus menggunakan segala cara dan dibenci oleh dunia, dia akan tetap merebutnya. Di masa lalu, banyak kekuatan kecil dan menengah binasa dengan cara ini. Selama ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Semua ini terlihat oleh orang-orang di kejauhan. Mereka memahami bahwa keduanya telah menjadi sasaran kuil cahaya. Lalu, hanya ada dua hasil. Pertama, mereka akan dibunuh oleh kuil cahaya dan senjata ilahi mereka dicuri. Kedua, kuil cahaya akan dihancurkan. Tentu saja kemungkinan kedua hampir nol. Dalam hati setiap orang, ini lebih dekat dengan kemungkinan pertama. Artefak ilahi tidak bisa jatuh ke tangan kuil cahaya. Utusan sepuluh kerajaan besar saling memandang dan memahami arti di mata satu sama lain. Senjata ilahi terlalu menakutkan. Jika seorang marsial honorable seperti Huang Tianyun bisa menggunakannya dengan kekuatan seperti itu, lalu kekuatan macam apa yang akan ditampilkannya jika berada di tangan orang-orang penting itu. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati mereka gemetar. Ada kemungkinan kuil cahaya akan menjadi kekuatan transcendent baru karena artefak ini. Ini sangat mungkin. Pada saat itu, sepuluh kerajaan besar mungkin akan dianeksasi oleh kuil cahaya. Setelah bertukar pandang, utusan dari kekaisaran Dong Ming diam-diam mundur dan bergegas menuju istana. Sembilan utusan lainnya tetap di tempatnya. Feng Hao melihat semua yang terjadi di sekitarnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap dingin orang-orang dari kuil cahaya tanpa menunjukkan emosi apapun. Ini adalah sekelompok penjahat, penjahat yang sangat dia benci. Belum lagi yang lainnya, pemandangan di hadapannya saja sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Ketika dia melihat apa yang diinginkannya, dia akan langsung menyebut pihak lain sebagai anggota kekuatan gelap dan kemudian merampok mereka secara terbuka. Metode ini sungguh brilian. Dia menggunakan keuntungan terendah untuk memikat massa dan menjadi pencuri yang sah. Sekaranglah waktunya. Akhirnya, ketika utusan cahaya suci melihat Huang Tianyun tersandung dan wajahnya penuh kepanikan, kilatan cahaya langsung muncul di matanya. Dia bergerak dan mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Huang Tianyun. Telapak tangan yang membawa energi dalam jumlah besar jelas ingin menghancurkan lengan Huang Tianyun. Dia tidak berani merebut artefak ilahi dengan tangan kosong. Oleh karena itu, dia kejam dan ingin menghancurkan lengan Huang Tianyun. He he. Melihat utusan cahaya suci bergegas mendekat, mata Huang Tianyun bersinar karena ejekan. Dia mengangkat kepalanya dan menatapsein utusan cahaya yang sudah sangat dekat dengannya. Kemudian, dia mengangkat sepatunya yang rusak dan di bawah tatapan kaget utusan suci, pegangan sepatu itu langsung mendarat di sisi wajahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sepatu rusak itu mengandung kekuatan yang sangat besar dan sepertinya telah membekukannya di tempat, membuatnya mustahil untuk menghindar. Memukul. Suara yang keras dan tajam terdengar. Semua orang melihat bahwa wajah utusan cahaya suci yang tinggi dan perkasa telah menjadi sangat terdistorsi. Kemudian, seperti uskup berjubah putih, giginya yang berdarah keluar dari mulutnya. Membuat jiwa semua orang gemetar. Seberapa keras dia harus dicambuk hingga dia tidak mampu menahannya dan mengungkapkannya. Aku akan menamparmu. Saat dia hendak terbang, Huang Tianyun membalik tangannya dan memukul sisi lain wajahnya dengan tumit sepatunya. Lalu, dia menamparkan ke kiri dan ke kanan. Hanya dalam dua atau tiga tamparan, wajah utusan suci cahaya telah rusak. Wajahnya membengkak seperti kepala babi dan semua giginya tanggal. Ia sangat ingin melawan, namun setiap kali sepatu rusak itu menamparnya, rasanya seperti menamparkan jiwanya, membuatnya gemetar tak terkendali. Semua sein energi di tubuhnya tidak bisa mengalir, seolah-olah telah terputus. Pada saat ini, selain fisiknya yang sedikit lebih kuat, dia hanyalah orang biasa. Ketika seorang tetua berambut putih bergegas menghampiri utusan kekaisaran Dongming dan melihat pemandangan ini, dia langsung tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Aku memintamu untuk mencuri senjata suciku. Mari kita lihat apakah kamu masih berani melakukannya. Aku akan menamparmu sampai mati. Suara arogan Huang Tianyun terdengar. Melihat utusan suci cahaya yang telah ditampar begitu keras hingga dia tidak bisa melawan, semua orang ketakutan, termasuk pengawal suci berjubah putih dan para uskup berjubah putih. Orang yang paling terkejut tetaplah si tetua berambut putih. Dia tahu betul seperti apa tingkat kultifasi utusan suci cahaya. Melihat ini, dia terkejut. Sepatu itu. Setelah beberapa saat, tatapan tetua itu tertuju pada sepatu di tangan Huang Tianyun. Dari situ, dia juga bisa merasakan adanya kekuatan yang menggetarkan jiwa. Namun, itu bukanlah hal yang terpenting, karena dia sebenarnya merasa sepatu itu cukup familiar. Secara logika, itu adalah sepatu yang dikenakan oleh dewa dalam legenda. Itu berisi aura dewa, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan seperti itu. Namun, dewa, itu adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana itu bisa familiar? Sepertinya aku pernah melihat sepasang sepatu ini sebelumnya. Penatua berambut putih itu bergumam ketika ekspresi kebingungan melintas di matanya. Tetua Agung, sebenarnya, aku juga merasa bahwa sepasang sepatu ini cukup familiar. Aku rasa ini berasal dari toko sepatu milik keluarga Kaisar. 864 Orang tua berambut putih itu sedikit terkejut, dan kemudian pikirannya bergetar. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat sepatunya, dan gelombang keterkejutan yang tidak bisa ditahan langsung melonjak ke dalam hatinya. Tidak ada kesalahan mengenai hal itu. Ini adalah sepatu yang dijual oleh keluarga Kekaisaran Dong Ming. Selain sangat usang, sepatu itu sama persis dengan sepatu yang dia kenakan. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jika sepatu tua di tangan Huang Tianyun adalah sepatu biasa, maka mereka tahu betul apa yang diwakilinya. Pada saat ini, mereka lebih memilih percaya bahwa sepatu itu adalah artefak ilahi daripada menerima bahwa pecandu judi ini adalah ahli super yang tersembunyi. Ini terlalu mengerikan. Bahkan utusan suci cahaya tidak berdaya melawannya. Mengapa orang seperti itu muncul di kerajaan Dong Ming dan rela menjadi pecandu judi? Mungkinkah untuk melindungi pemuda itu? Utusan Dong Ming mengarahkan pandangannya ke arah sosok dengan sepasang sayap api besar di punggungnya. Pemuda ini juga membuatnya sangat terkejut. Belum lagi yang lainnya, hanya beberapa talenta ekstrim itu saja yang sudah membuktikan bahwa dia luar biasa. Selama dia tidak terbunuh, dia pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Pemuda seperti itu pasti memiliki eksistensi yang besar di belakangnya. Jika kekuatan di belakangnya mengkhawatirkannya, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk melindunginya dalam kegelapan. Dengan pemikiran itu, utusan Dong Ming tiba-tiba menyadari. Tak lama kemudian, dia membisikkan tebakannya kepada lelaki tua berambut putih di sampingnya. Sangat mungkin. Orang tua berambut putih itu menganggup dengan hati-hati, menyetujui sudut pandangnya. Bagaimanapun, ini masuk akal dan kemungkinannya sangat tinggi. Itu juga satu-satunya penjelasan. Sepertinya kuil cahaya menghadapi lawan yang tangguh kali ini. Setelah mendengar alasan segalanya, ekspresi Sadenfrude melintas di mata lelaki tua berambut putih itu. Senyuman santai terlihat di sudut bibirnya. Berbagai kerajaan sangat takut terhadap Radiant Saint Hall. Mereka tidak berani menyinggung keberadaan kolosal ini dengan mudah. Ini karena kekaisaran Liu Yu gagal memaksa Radiant Saint Hall mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Sebaliknya, mereka sangat menderita. Sejak saat itu, berbagai kerajaan memperlakukan mereka sebagai seseorang yang tidak mampu mereka provokasi. Namun, tindakan kuil cahaya di berbagai kerajaan selama bertahun-tahun telah membuat mereka agak tidak puas. Banyak kekuatan yang awalnya setia kepada kekaisaran dicap sebagai kekuatan gelap oleh kuil cahaya karena alasan yang tidak diketahui. Akibatnya, mereka dibunuh tanpa pandang bulu. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan kekuatan sombong seperti itu? Namun, hubungan antara sepuluh kerajaan besar tidak begitu harmonis. Kecuali jika itu adalah invasi dari ras lain, mustahil bagi mereka untuk bergabung untuk melawan musuh. Lagi pula, mereka juga berharap pihak lain akan dilemahkan oleh kekuatan lain. Di dunia ini, keuntungan adalah yang utama. Semuanya berkisar pada manfaat. Kuil cahaya telah mengambil keuntungan dari kelemahan mereka, menahan diri dari melakukan apapun yang akan mengancam kekaisaran dan merugikan kepentingan mereka. Sama seperti saat ini, ketika Feng Hao membuka sejumlah besar buah roh, sepuluh kerajaan telah khawatir, tetapi kuil cahaya tidak terlibat. Itu sebabnya kuil cahaya terus ada. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Utusan Dong Ming dengan hormat meminta instruksi dari lelaki tua berambut putih itu. Ini adalah suatu sikap, suatu sikap hormat. Meski sudah mengetahui jawabannya di dalam hatinya, ia tetap memberikan hak kepada lelaki tua berambut putih itu untuk mengambil keputusan. Hal ini tanpa disadari membuat lelaki tua itu memiliki kesan yang baik terhadapnya. Karena dia mengatakan bahwa itu adalah dendam pribadi antara dia dan kuil cahaya, biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Kita hanya akan menonton dari samping. Jika perlu, kita bisa keluar dan mengucapkan beberapa patah kata. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua yang ditahbiskan dari kekaisaran kita, jadi wajar saja jika dia melakukan itu. Orang tua berambut putih itu mengelus janggut putih di dagunya dan memberi instruksi padanya. Kuil cahaya jelas bukan kekuatan yang bisa dianggap enteng. Meskipun Huang Tianyun tampak sangat kuat, dia mungkin bukan tandingan para ahli tersembunyi di kuil cahaya. Namun, pemuda sebelum mereka belum mencapai alam suci. Oleh karena itu, jika mereka mengawasi dari samping, kuil cahaya tidak akan berani berlebihan. Lagipula, melanggar perjanjian berarti hari kiamatnya telah tiba. Ini karena-karena dia berani membunuh pemuda ini sebagai orang suci, kemungkinan besar dia akan membunuh seorang murid dengan kekuatan luar biasa yang sedang berlatih di luar. Dalam menghadapi ancaman tersembunyi seperti itu, kekuatan luar biasa tidak akan pernah mentolerir keberadaannya. Dipahami. Utusan Dong Ming menjawab dengan hormat. Kemudian, dia berdiri di belakang lelaki tua berambut putih itu dan menyaksikan pemandangan itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Beraninya kamu merebut senjata suciku. Aku akan menamparmu sampai mati. Apakah kamu mengaku kalah? Apakah kamu masih berani merebutnya? Huang Tianyun berteriak keras dan memarahi dengan bangga. Sambil memegang sepatu yang rusak itu, dia menamparkan wajah utusan suci itu hingga tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya bengkak dua kali lipat dari ukuran aslinya. Tidak diketahui apakah itu karena kulitnya yang tebal atau karena sistem kekebalan tubuhnya yang kuat. Meski wajahnya merah dan bengkak, tidak ada tanda-tanda borok. Namun bekas sepatu di wajahnya mungkin tidak akan pernah hilang karena seolah-olah tercetak di wajahnya sehingga mengubah bentuk wajahnya. Bang! Melihat tamparannya hampir selesai, Huang Tianyun menamparkan dada utusan suci itu. Suara garing terdengar dan beberapa tulang rusuknya patah. Utusan suci dikirim terbang dan mendarat di reruntuhan kuil cahaya. Dia berbaring di sana seperti anjing mati dan tidak bangun dalam waktu lama. Utusan suci. Uskup berjubah putih itu segera berjalan dengan panik. Melihat utusan suci yang terbaring dalam genangan darah, jantungnya berkedut hebat. Dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati membantu utusan suci untuk berdiri. Enyahlah. Kepala utusan suci itu bengkak seperti babi. Dia sangat marah dan mendorong uskup itu menjauh. Namun, dia terhuyung dan hampir jatuh lagi ke tanah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami penghinaan seperti itu. Terlebih lagi, dia telah ditampar dengan sepatu rusak di depan semua orang dan utusan sepuluh kerajaan besar. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa setelah hari ini, semua yang terjadi di sini pasti akan menyebar ke sepuluh kerajaan besar. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk membunuh semua orang di sini. Hanya dengan begitu beritanya tidak akan bocor. Namun, ini jelas mustahil. Ini adalah kekaisaran Dong Ming. Ayo, ambil lagi. Aku akan menamparmu sampai mati. 865 Ini adalah pertama kalinya orang-orang di kuil cahaya terprovokasi tanpa bisa membalas. Ini juga berarti rekor tak terkalahkan kuil cahaya telah dipecahkan. Pada saat ini, di bawah ancaman sepatu rusak Huang Tianyun, semua orang dari utusan suci cahaya hingga pengawal suci berjubah putih menyerah, seolah takut sepatu itu akan menamparkan wajah mereka. Ini adalah penghinaan terbesar dalam sejarah kuil cahaya. Sub kuil kerajaan sebenarnya telah dikalahkan oleh pemuda Rilem Marsial King Puncak dan lelaki tua Rilem Marsial Honorable I. Jika kedua orang ini tidak terbunuh, maka kuil cahaya tidak akan mampu mengangkat kepalanya di kekaisaran Dong Ming, atau bahkan sepuluh kerajaan besar. Kebencian antara kedua pihak telah mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan. Feng Hao tidak bisa menyerah untuk membalaskan dendam Huang Su Yue dan membantu keluarga Feng keluar dari masalah. Kuil cahaya juga tidak bisa mengabaikan reputasinya. Kedua pihak tidak bisa hidup berdampingan di dunia ini. Namun, saat ini, Feng Hao tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman riang. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya dan tertawa, haha, kuil cahaya biasa saja. Kata-katanya membuat wajah orang-orang di Light Sein Envoy terbakar. Jantung mereka berdebar kencang. Apa, bukankah itu senjata ilahi dari Dewa Cahayamu? Apakah kamu tidak ingin mengambilnya kembali? Feng Hao menyilangkan tangannya dan bertanya dengan nada mengejek. Dia tidak bermaksud memberi wajah apapun kepada orang-orang ini. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memoleskan garam pada lukanya. Utusan cahaya Sein sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Wajahnya yang bengkak bergetar. Dalam sekejap, dia jatuh ke dalam kesakitan ganda yaitu kemarahan dan kesakitan. Dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Ini hanyalah tamparan di wajah. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan kali ini. Ketika dia melihat senyum jahat Huang Tianyun, jantungnya bergetar dan dia merasakan lebih banyak rasa sakit di wajahnya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang baru saja terjadi selama sisa hidupnya. He he, metode guru masih yang paling efektif. Orang-orang ini hanya ingin dipukul. Hanya dengan begitu mereka akan patuh. Huang Tianyun terkikik saat menerimanya. Dia memandang melewati orang-orang di Radiant Sein Hall dengan tatapan main-main. Saat dia melemparkan sepatu yang rusak itu, hati mereka juga bergetar. Mata mereka dipenuhi dengan konflik dan kesuraman. Orang-orang dari kuil cahaya tidak mengatakan sepatah kata pun meskipun kedua pria itu mengejek. Mereka ingin mengemeretakan gigi hingga berkeping-keping, namun tidak banyak orang yang mampu menjaga mulut tetap penuh gigi. Bekas sepatu di wajah mereka terlihat sangat jelas dan rapi. Semuanya berasal dari tempat yang sama, tampak seperti tanda kelahiran Vivipar. Mungkin, mereka tidak akan pernah terhapus seumur hidup ini. Saya selalu mendengar bahwa kuil cahaya Anda sangat kuat. Jika Anda menolak untuk tunduk pada kekuatan apapun yang Anda inginkan, sepertinya Anda akan menjadi kekuatan gelap. Bibir Feng Hao menyeringai. Kata-katanya yang tenang menyebabkan ekspresi semua orang di kuil cahaya berubah dan niat membunuh mereka meningkat. Kau menjebak kami. Satu-satunya uskup berjubah putih yang tidak terluka maju selangkah dan menatap Feng Hao. Dia memarahi, kuil cahaya adalah utusan Tuhan di dunia. Satu-satunya tujuan kami adalah menyelamatkan orang-orang. Ha! Feng Hao mencibir dan memotongnya. Dia berkata dengan tenang, saya pikir Anda dan saya sama-sama tahu betul apakah saya menjebak Anda atau tidak. Tidak perlu berdebat tentang hal ini. Kata-katanya membungkam kerumunan di kejauhan. Kuil cahaya memang telah banyak membantu orang. Semua orang bisa melihatnya. Namun, mereka juga sangat paham tentang cara kekuatan gelap. Sekarang, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Feng Hao, hati mereka gemetar. Ini memang yang mereka pikirkan. Jika kuil cahaya menganggap mereka sebagai kekuatan gelap, tak seorang pun di sini akan mampu menolak penghancuran kuil cahaya. Tiba-tiba, perasaan krisis muncul di hati mereka dan mereka mulai merenung. Bahkan utusan dari sepuluh kerajaan besar mengerutkan kening. Berengsek. Utusan cahaya suci melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia semakin membenci Feng Hao. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyerang kekuatan tertentu di masa depan, kekuatan ini mungkin akan bergabung untuk melawannya. Jika itu terjadi, itu akan sangat buruk. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia telah mencapai tujuannya. Dia ingin mengingatkan orang-orang ini bahwa kuil cahaya adalah seekor harimau yang bersembunyi di kegelapan yang dapat melahap mereka kapan saja. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku juga memikirkan hal yang sama. Menghadapi mata berapi-api di depannya, Feng Hao tidak takut. Wajahnya penuh arogansi dan niat membunuh, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Dia ingin menyatakan perang terhadap kuil cahaya di depan semua orang. Aku, Feng Hao, akan meratakan gunung cahaya suci suatu hari nanti. Kata-kata nyaring pemuda itu bergema di antara kerumunan, mengejutkan semua orang dan membuat mereka terkesiap. Kuil cahaya sedang dalam masalah kali ini. Entah kenapa, pemikiran ini terlintas di benak setiap orang. Bahkan mereka tidak mengerti alasannya. Astaga! Feng Hao melebarkan sayapnya dan sosoknya melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke awan. Di tanah, sosok hitam dan putih mengikutinya dan menghilang dalam sekejap mata. He he! Huang Tianyun menyeringai dan mengangkat sepatu rusak di tangannya. Aura yang mengejutkan memadat dan berubah di sekitarnya pun terguncang. Pada saat ini, waktu seolah berhenti dan dunia sunyi. Tanpa ragu-ragu, dia menggoyangkan telapak tangannya dan cetakan sepatu yang mengembun di langit langsung menamparkan kuil cahaya. Gemuruh! Gemuruh! Suara yang memekakan telinga terdengar dan seluruh kota Kekaisaran Ming Timur bergetar. Kuil cahaya berubah menjadi ketiadaan di bawah pegangan sepatu. Hanya lubang dalam yang tersisa dan orang-orang dari kuil cahaya terbaring di dalam lubang tersebut. Mulut mereka semua berlumuran darah dan wajah mereka pucat. Tuan, tunggu aku. Setelah melakukan semua ini, Huang Tianyun melompat dengan panik dan mengejar arah menghilangnya Feng Hao. Sosoknya secepat kilat dan menarik perhatian. Ah! Usaran energi bela diriku, meridianku, semuanya hancur. Tidak, saya tidak ingin menjadi orang cacat. Bunuh aku. Sial, orang-orang dari kuil cahaya pasti akan mengubahmu menjadi abu. Setelah beberapa saat, serangkaian tangisan melengking terdengar dari lubang yang dalam. Seolah-olah tangisan hantu dari neraka membuat bulu kuduk berdiri. Mata semua orang berbinar saat mereka melihat ke lubang yang dalam. Seketika, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Orang-orang dari kuil cahaya, termasuk utusan suci cahaya, semuanya telah tamat. Meskipun mereka belum mati, di dunia dimana yang kuat berkuasa, menjadi orang cacat yang tidak bisa berkultifasi lebih buruk daripada kematian. 866 Hanya dalam beberapa hari, apa yang terjadi di Kekaisaran Dong Ming telah menyebar seperti api ke sepuluh kerajaan besar. Setiap orang yang mendengarnya terkejut. Subaola kuil cahaya di Kekaisaran Dong Ming telah dihancurkan oleh seorang pemuda dari alam Raja Bela Diri Puncak dan seorang lelaki tua dari alam kehormatan Bela Diri Kelas 1. Subaola hancur. Semua orang mulai dari utusan suci hingga pengawal suci menjadi lumpuh. Usaran energi hancur dan semua meridian di tubuh mereka hancur. Bahkan jika para dewa dibangkitkan, mereka tidak akan bisa pulih. Cara seperti itu membuat hati orang gemetar. Kemudian, dikatakan bahwa alasan semua ini adalah karena lelaki tua Rilem Marsial Honorable Kelas 1 memiliki senjata ilahi. Dikatakan bahwa lelaki tua itu telah menggunakan artefak dewa ini hingga orang-orang di Radiant Saint Hall tidak dapat melawan sama sekali. Mereka semua dipukuli hingga jatuh ke tanah. Dalam sekejap, orang-orang dari sepuluh kerajaan besar menjadi gempar. Senjata ketuhanan adalah senjata para dewa selama periode mitologi. Mereka begitu kuat sehingga bisa menghancurkan langit dan bumi. Mereka hampir maha kuasa. Apa yang terjadi kali ini membuktikan hal ini dengan lebih jelas. Kekuatan senjata ilahi tidak dapat dilawan. Marsial Honor yang memegangnya bahkan berhasil mengalahkan seorang kultifator kuat seperti utusan cahaya suci. Hal ini membuat banyak orang gelisah dan memenuhi mereka dengan keinginan untuk memiliki senjata ilahi. Namun, ketika mereka mendengar bahwa senjata ilahi adalah sepatu rusak, mereka tercengang. Mungkinkah ada dewa yang menggunakan sepatu sebagai senjatanya? Tidak ada yang tahu alasannya. Meski mereka ingin, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Lagi pula, mereka tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Adapun keluarga kekaisaran dari sepuluh kerajaan besar, reaksi mereka berbeda. Pertama-tama, mereka punya niat jahat. Lagi pula, jika itu benar-benar senjata ilahi, bahkan tiga dewa, empat istana, dan delapan keluarga besar pasti akan bergerak. Tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi benda legendaris tersebut. Namun, bisakah senjata ilahi menjadi sepatu rusak? Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil, hampir nol. Meskipun para dewa dalam legenda memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, setiap senjata ilahi terbuat dari berbagai bahan ilahi. Hanya dengan melakukan hal itu ia dapat menghasilkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Bagaimana sebuah sepatu bisa membawa beban seberat itu? Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat. Mereka telah mengamati situasi di kuil cahaya. Lagi pula, kuil cahayalah yang seharusnya gugup, bukan mereka. Bagaimanapun juga, pemuda itu telah mengumumkan di tempat bahwa dia akan meratakan gunung cahaya suci. Tidak diragukan lagi ini merupakan provokasi terbuka terhadap kuil cahaya. Jika pemuda itu tidak tersingkir, orang-orang di kuil cahaya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka di depan umum. Oleh karena itu, mereka semua memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus dan selalu memperhatikan berita-berita yang terus berdatangan. Setelah itu, identitas pemuda tersebut terungkap. Dia telah bangkit dari kematian dan diduga memiliki bakat bawaan nirwana dari Ras Phoenix. Apalagi perbuatannya juga mengejutkan. Pria muda seperti itu, jika dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi seseorang yang berdiri di puncak. Semua orang sangat yakin akan hal ini. Dia adalah seorang Marsial King Puncak, namun dia mampu menekan uskup berjubah putih yang tidak menggunakan energi suci miliknya. Tidak banyak orang di dunia yang mampu melakukan hal ini. Kuil cahaya telah memprovokasi musuh yang tangguh. Gunung cahaya suci selalu terang sepanjang tahun. Tidak ada malam atau kegelapan. Setiap sudut dipenuhi cahaya putih lembut. Berdiri di kaki gunung dan bermandikan cahaya suci bisa membuat orang merasa nyaman. Oleh karena itu, banyak orang biasa berkumpul di kaki gunung suci sepanjang tahun. Mereka berlutut di depan gunung suci dan bergumam pada diri mereka sendiri seolah-olah sedang berdoa kepada para dewa. Orang-orang di kuil cahaya akan memberikan rahmat kepada orang-orang biasa ini setiap hari. Oleh karena itu, banyak orang yang rela menyekolahkan anaknya ke kuil cahaya untuk menjadi pelayan para dewa. Namun, kecuali beberapa orang berbakat yang menjadi pengawal suci kuil cahaya, sisanya telah menghilang. Menurut orang-orang di kuil cahaya, mereka pergi untuk melayani para dewa. Bahkan dengan alasan seperti itu, orang-orang biasa ini sangat mempercayainya. Dari sudut pandang mereka, para dewa tinggal di gunung yang mengjulang tinggi ini. Bagi anak-anak mereka bisa mengabdi kepada para dewa adalah suatu hal yang sangat beruntung. Bahkan, mereka bangga akan hal itu. Samsara seperti ini, kelompok demi kelompok orang biasa datang ke tempat ini dan mempersembahkan anak-anak mereka ke kuil cahaya. Di puncak gunung yang diselimuti cahaya, berdiri sebuah istana besar yang seluruhnya terbuat dari batu putih. Itu diselimuti kemegahan yang tak ada habisnya, dan lingkaran cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang beriak seperti lingkaran awan. Suara terbakar terdengar dari dalam, seolah-olah para dewa sedang berbisik. Suaranya sangat menakutkan, mempengaruhi rasa bersalah orang dan bahkan membuat mereka ingin berlutut. Di dalam istana, terdapat sebuah altar besar yang didirikan di bagian terdalam istana. Sesosok tubuh jangkung sedang duduk bersila di sana. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihat sosoknya. Dia sama misteriusnya dengan dewa legendaris, dan semburan suara terbakar sepertinya keluar dari mulutnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang berlutut di depan altar. Matanya penuh ketulusan dan kekaguman. Ya Tuhan, ini yang terjadi. Usai bercerita, pria parubaya itu sudah mengeluarkan banyak keringat. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Kamu sedang berbicara tentang bagaimana seorang pemuda di alam Raja Beladiri dan seorang lelaki tua di alam kehormatan Beladiri menghancurkan cabang kuil cahaya di ibu kota dengan begitu mudah, kan? Suara tanpa emosi datang dari kabut putih, membuat pria parubaya itu gemetar. Ya Tuhan, seperti ini. Wajah pria parubaya itu dipenuhi keringat saat dia menjawab dengan suara gemetar. Sangat baik. Suara di balik kabut putih masih dingin. Tidak ada gejolak emosi dan sangat tenang. Namun, justru karena itulah pria parubaya itu merasa semakin ketakutan dan gelisah. Hatinya juga menderita siksaan yang luar biasa. Di mana utusan dan para uskup. Setelah beberapa saat, suara itu kembali terdengar dari kabut putih. Mereka, vortex vitalitas Beladiri mereka hancur dan meridian mereka semuanya rusak. Mereka telah melakukan bunuh diri. Pria parubaya itu masih menjawab dengan suara gemetar. Dia tidak berani gegabuh. Oh! Orang dalam kabut putih menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak marah karena kehilangan seorang utusan suci dan empat uskup. Sebaliknya, dia bertanya perlahan. Apakah menurutmu benda yang ada di tangan lelaki tua itu adalah senjata ilahi? Ya Tuhan, hamba ini berpikir bahwa itu seharusnya bukan senjata ilahi. Setelah mengatakan ini, seluruh tubuh pria parubaya itu basah oleh keringat. Alasan. Pelayan ini berpikir bahwa pemuda di alam Raja Beladiri harusnya adalah murid dari kekuatan besar yang sedang keluar untuk berlatih. Sedangkan untuk lelaki tua itu, dia harusnya adalah orang yang diam-diam melindunginya. Namun, dia seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia khusus untuk menyembunyikan basis budidaya aslinya. Terlebih lagi, kekuatan suci bukanlah sesuatu yang bisa dibawa oleh sepatu biasa. 867 Lalu menurutmu bagaimana kita harus menangani ini? Orang dalam kabut putih masih berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia adalah dewa yang tinggi dan perkasa. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi emosinya. Pelayanmu berpikir bahwa pemuda yang berani ini telah menghujat Tuhan kita. Dia berbicara dengan arogan dan mengatakan bahwa dia ingin meratakan istana ilahi. Oleh karena itu, dia harus dieksekusi. Pria parubaya itu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya saat dia menjawab dengan hormat. Oh! Orang dalam kabut putih sepertinya tertarik. Menarik. Kalau begitu, biarkan dia datang. Aku ingin melihat apa yang akan dia gunakan untuk meratakan pelipisku. Dia sepertinya menganggap dirinya sebagai dewa yang tak terkalahkan dan segalanya berada di bawah kendalinya. Dia sangat percaya diri pada kekuatannya sendiri dan tidak terkalahkan di dunia. Ya, Tuhan. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia dengan hormat merespons dan merangkat keluar dari aula. Hanya ketika dia sampai di pintu masuk barulah dia berdiri dengan punggung ditekuk dan segera pergi. Setelah itu, semua yang ada di aula kembali normal dan burning sizzle bergema sekali lagi. Namun, dua sinar cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari kabut putih, seolah-olah mereka dapat melihat menembus langit dan bumi dan melihat segala sesuatu di dunia. Kekuatan semut berani mengguncang langit. Suara acu-ta'acu terdengar, dan itu menusuk tulang. Di hutan yang rimbun dan menghijau, seorang pemuda berjubah hijau berdiri di atas pohon. Saat angin bertiup, tubuhnya ikut bergoyang. Matanya tenang dan dalam saat dia menatap ke cakrawala yang jauh, tenggelam dalam pikirannya. Tuan, tunggu aku. Sosok yang ceroboh bergegas dari jauh dengan panik. Dia tampak terengah-engah karena sedang terburu-buru. Ada beberapa tetes keringat di keningnya. Saat dia melihat Huang Tianyun mendekat, mata Feng Hao sedikit menyipit. Kilatan melintas di antara mereka saat dia dengan tenang bertanya, katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu mengikutiku? Aku. Huang Tianyun tercengang. Matanya melebar dan dia berkata dengan polos, saya Huang Tianyun, Tuan. Anda tidak mengingat saya setelah beberapa saat. Aku baru saja berjalan di kehampaan, menggunakan Blackie sebagai moda transportasiku. Enam jam? He he, aku baru saja menemukan kakiku dan kamu mengikutiku. Tidakkah menurutmu kecepatanmu terlalu cepat? Feng Hao tidak menjawab, tapi berbicara perlahan. Matanya bersinar terang, menyebabkan Huang Tianyun panik. Menginjak kehampaan, tidak ada jejaknya sama sekali. Enam jam. Berapa jarak yang telah dia tempuh. Namun, orang ini, yang hanya seorang martial honorable peringkat satu, mampu mengejarnya. Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Apalagi belum lagi kecepatannya, dari segi keberadaannya saja, bagaimana orang ini bisa menemukannya? Ini bukan hanya aneh, ini sungguh aneh. Ya. Pada saat ini, bola kecil juga mengeluarkan kepalanya dari kerah Feng Hao. Ia memandang Huang Tianyun yang tidak bisa berkata-kata dengan ejekan, matanya yang cerah dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Ini. Sudut mulut Huang Tianyun bergerak-gerak. Dia hanya tertegun sesaat sebelum memutar matanya dan mengangkat kakinya. Dia menunjuk sepatunya yang rusak dan berkata, Tuhan, itu membawaku ke sini. Itu adalah senjata ilahi, jadi secara alami bisa menyusul. Hehehe. Pada saat ini, wajahnya penuh kebanggaan dan dia bahkan melontarkan pandangan provokatif ke arah bola kecil. Dia agak terkesan pada dirinya sendiri karena mampu menemukan penjelasan yang begitu sempurna. Sepatumu, aku membelikannya untukmu. Feng Hao memelototinya dengan tajam dan memarahinya dengan lembut. Iya iya. Petik dua. Little Ball yang awalnya sedikit sedih langsung tertawa terbahak-bahak. Cakar kecilnya menari-nari di udara sambil mencicit gembira. Orang ini terlalu pandai mengada-ada. Namun, keributannya menyebabkan Feng Hao menamparnya. Baru setelah itu ia menjadi lebih patuh. Ia tergeletak di sana dan menatap Feng Hao dengan polos. Eh. Huang Tianyun terdiam. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya tidak punya niat lain untuk mengikuti guru. Saya hanya ingin berlatih teknik mata, itu saja. Apakah begitu? Feng Hao meliriknya dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke cakrawala yang jauh. Feng Hao tahu betul bahwa orang ini tidak punya niat buruk terhadapnya. Namun, dia masih mencemoh penjelasannya saat ini. Dengan kekuatannya yang bisa dengan mudah menamparkan seorang ahli seperti utusan suci cahaya sampai mati, apalagi kekurangannya. Tuan Xiang Xi. Bagi seorang ahli, ini hanyalah sebuah alat. Mengapa seorang ahli dengan kemampuan seperti itu bersembunyi di sini selama bertahun-tahun? Mungkinkah dia sengaja menungguku muncul? Feng Hao tidak bisa tidak terkejut. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Meskipun aku berbakat, sepertinya aku tidak perlu melakukan ini, kan? Terlebih lagi, orang ini dengan hormat memanggilku guru. Seluruh masalah ini membuat Feng Hao merasa semuanya aneh. Terutama karena orang ini sepertinya mengenal Little Ball. Mungkinkah karena, aku adalah penguasa seni bela diri kekosongan? Secercah cahaya melintas di mata Feng Hao. Di saat yang sama, ada gelombang kegembiraan di hatinya. Qiong Lingar memiliki tubuh spiritual mistik sembilan surga dan telah dibawa pergi oleh istana Suantian, salah satu dari empat istana. King Meng kecil memiliki tubuh racun yang tak tertandingi dan telah dibawa pergi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Namun, hanya tubuhnya sendiri, tubuh bela diri ilusi dewa ketiadaan yang legendaris, yang juga memiliki asal-usul yang mengejutkan. Mengapa tidak ada yang peduli padanya? Pada saat ini, sosok lain tidak bisa tidak muncul di benaknya. Itu adalah pria parubaya yang muncul di tanah terlarang Mang Utara. Dia muncul di tanah terlarang tanpa alasan dan sepertinya menyelamatkannya. Termasuk kelainan pada inti tanah terlarang Mang Utara, Feng Hao juga menduga hal itu disebabkan oleh pria parubaya itu. Selain itu, itu karena pria di depannya ini. Basis budidayanya juga tidak terduga, tetapi dia tetap mengikutinya tanpa malu-malu. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Tampaknya semua ini hanya bisa dijelaskan oleh badan seni bela diri Void. Kalau tidak, mengapa kedua ahli yang mengejutkan ini melindunginya dimanapun? Memikirkan hal ini, hati Feng Hao sedikit tercerahkan dan dia secara kasar memahami tujuan kedatangan mereka. Namun, dia juga tahu bahwa orang ini tidak mau memberitahukan alasan dan asal-usulnya, jadi dia tidak melanjutkan bertanya karena itu sama sekali tidak berguna. Fiuh! Petik 2 Feng Hao menghela nafas panjang dan tatapannya kembali normal. Dia melirik Huang Tianyun yang tersenyum mengejek di sampingnya. Ayo pergi! Dia tidak marah, dia juga tidak mempertanyakan Huang Tianyun karena dia merasa inilah jalan yang ingin dia lalui. Itu juga karena tidak ada seorangpun yang melindunginya sehingga dia dapat mencapai posisinya saat ini dan memiliki begitu banyak peluang di sepanjang perjalanannya. Ini adalah pengalaman yang sangat bagus. Namun, dia merasa lebih nyaman sekarang. Setidaknya, dengan pria tak dikenal ini di sisinya, akan lebih aman pergi ke Gunung Suci. 868 Awalnya, Feng Hao berencana pergi ke Gunung Cahaya Suci dan membuat kekacauan. Namun, setelah kejadian di kota Kekaisaran Ming Timur, dia menyadari bahwa dia tidak cukup kuat. Dia merasa bahwa dia telah memenangkan pertarungan dengan uskup berjubah putih dengan sangat aneh. Setiap kali uskup berjubah putih melepaskan kekuatannya, hatinya akan bergetar. Namun, setiap kali mereka bentrok, aura pihak lain, entah kenapa, akan turun. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa menang dengan mudah. Itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Karena itu, Feng Hao menyadari bahwa dia tidak cukup kuat. Meskipun dia bisa meminjam kekuatan sisa-sisa Dewa Phoenix, dia tidak akan bisa menang melawan Yang Maha Kuasa. Terutama pria misterius yang muncul di benua langit bela diri. Energi gelap gulita itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan Feng Hao. Meskipun dia membenci energi menjijikan itu, dia harus mengakui bahwa itu adalah salah satu energi terkuat yang pernah dia lihat. Jika itu adalah seseorang yang memiliki energi seperti itu dan berada di puncak alam maha kuasa, dia tidak akan mampu melawannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk setidaknya menerobos ke tingkat Wu Huang sebelum pergi ke Gunung Cahaya Suci. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang sukses lebih tinggi. Pencerahan. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Sudah hampir sebulan sejak Feng Hao memadatkan ki pertamanya. Dia terus-menerus menggunakan seutas pikirannya untuk mengendalikan energi bintang dan energi biru tua untuk menyerang inti Dao dalam pikirannya. Namun, tidak ada perbaikan sama sekali. Fiuh! Menghadapi matahari terbit, Feng Hao menghirup udara keruh yang panjang di tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya ungu. Dia tidak lupa melatih matanya. Mata ungu ini juga sangat berguna. Mereka dapat melihat peluang dimanapun dan sangat membantunya. Terlalu lambat. Melihat situasi di otaknya, Feng Hao menghela nafas pelan. Pada kecepatan saat ini, diperlukan setidaknya beberapa tahun, atau bahkan lebih dari satu dekade, untuk membuka satu cakra. Membuka satu cakra dalam satu dekade tidaklah lambat. Sebaliknya, hal itu tidak terbayangkan oleh orang biasa. Namun, Feng Hao tidak mampu menariknya keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening memikirkan bahwa dibutuhkan lebih dari sepuluh tahun untuk membuka satu cakra. Dia mampu menunggu lebih dari sepuluh tahun, tetapi keluarga Feng di benua Tianwu tidak bisa menunggu. Joan of Arc di Istana Suantian juga tidak bisa menunggu. Tidak, aku harus menemukan cara yang lebih cepat untuk mencerahkan aperture. Tanpa ragu, Feng Hao ingin menemukan cara yang lebih cepat, yaitu bertanya kepada Huang Tianyun, yang mengetahui segalanya di dunia. Pencerahan Huang Tianyun tidak memiliki banyak keraguan. Bagaimanapun, Huang Tianyun sangat menyadari apa yang ingin dilakukan Feng Hao dan kekuatannya sendiri. Faktanya, tidak ada jalan pintas untuk mencerahkan aperture. Dia menggelengkan kepalanya. Ketika Feng Hao menunjukkan ekspresi kecewa, dia menambahkan, orang biasa, bahkan jika mereka memiliki tubuh ilahi atau tubuh suci bawaan, mereka memerlukan setidaknya 20 hingga 30 tahun untuk mencapai level ini. Tapi, menurutku 10 tahun sudah cukup, kan? Feng Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Setelah hampir sebulan, dia telah melihat perubahan pada Daokor. Dia memperkirakan itu akan memakan waktu paling lama 10 tahun atau lebih. Ini memang benar. He he. Huang Tianyun terkekeh saat kilatan cahaya melintas di matanya. Baru setelah itu, dia berbicara. Tuan secara alami hanya membutuhkan belasan tahun. Namun, tahukah Anda alasannya? Mungkinkah? Karena aku memiliki dua jenis kekuatan ekstrim di tubuhku. Feng Hao terkejut. Dia segera memikirkan alasannya. Dia dapat membayangkan bahwa jika dia menarik kekuatan bintang atau energi biru, waktu yang diperlukan baginya untuk mencerahkan aperture pasti akan diperpanjang beberapa tahun, atau bahkan 10 tahun. Maka, dia tidak akan berbeda dengan mereka yang memiliki tubuh ilahi dan tubuh suci yang terhubung. Tuan sangat pintar. Anda segera menemukan jawabannya. Huang Tianyun menyeringai dan mengacungkan jempolnya sambil memujinya. Namun, kata-katanya penuh sanjungan. Itu membuat Little Ball, yang merangkak keluar dari kerah bajunya, memutar matanya, seolah meremehkan perilakunya. Sebenarnya lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencerahkan aperture juga ditentukan oleh kekuatan energi dalam tubuh seseorang. Jika beberapa orang dengan konstitusi khusus memiliki energi yang melebihi jangkauan kekuatan ekstrim biasa, waktu yang dibutuhkan mereka untuk mencerahkan aperture-nya akan sangat berkurang. Huang Tianyun masih tersenyum saat dia menjelaskan, mengabaikan penghinaan Little Ball. Karena bagaimana orang ini bisa lebih baik darinya. Jadi begitu. Feng Hao menganggup menyadari. Misalnya, Joan of Arc memiliki tubuh spiritual misterius sembilan surga. Jadi, energi yang dia miliki pasti melebihi kekuatan ekstrim. Misalnya saja pria misterius yang muncul di kuil cahaya. Bahkan jika Feng Hao menggunakan kekuatan bintang, energi biru, dan niat pertempuran, energi semacam itu tidak dapat dibandingkan dengan energi pria misterius itu. Bisa dibayangkan sejauh mana kekuatannya. Oleh karena itu, waktu yang mereka perlukan untuk mencerahkan aperture pasti akan sangat berkurang. Dalam beberapa tahun, atau bahkan lebih singkat, mereka akan mampu menyelesaikan pencerahannya. Sayang sekali aku masih tidak bisa mengendalikan kekuatan ilusi. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia percaya bahwa kekuatan ilusi pasti tidak kalah dengan kedua jenis energi ini. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan ilusi, dia akan bisa membuka celah dalam waktu sesingkat mungkin, atau bahkan lebih. Namun, ini hanyalah sebuah pemikiran. Mengumpulkan sembilan kekuatan ekstrim dan lima bakat ekstrim sama sulitnya dengan naik ke surga. Saat ini dia bahkan tidak berani berpikir untuk mengendalikan kekuatan ilusi. Apakah ada sumber kekuatan ekstrim lain selain delapan keluarga dan satu Tuhan? Feng Hao merasakan sakit kepala saat memikirkan tentang sembilan kekuatan transenden besar yang mendominasi sembilan kekuatan ekstrim. Baginya, menyinggung salah satu dari sembilan kekuatan transenden besar hanya akan menyebabkan kematian. Bahkan dengan Huang Tianyun di sisinya, dia tidak berani memprovokasi mereka. Bagaimanapun, sembilan kekuatan besar mewakili puncak dunia primordial. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, seberapa kuat dia. Dia tidak mungkin melawan sembilan kekuatan transenden besar, bukan? Iya. Huang Tianyun menganggupkan kepalanya. Di mana aku bisa menemukannya? Feng Hao langsung sedikit bersemangat saat dia bertanya. Makam kuno Huang Tianyun melontarkan dua kata, matanya bersinar terang. Setelah mendengarkan penjelasannya, Feng Hao akhirnya mengerti. Makam kuno sebenarnya adalah kuburan yang ditinggalkan oleh para ahli zaman dahulu. Makam semacam ini biasanya terletak di beberapa daerah yang sangat berbahaya. Bahkan ada beberapa ahli sakti yang membangun makamnya di beberapa kawasan terlarang. Namun makam tersebut sangat sulit ditemukan. Selain itu, itu belum tentu merupakan makam para ahli yang memiliki sembilan kekuatan ekstrim. Yang terpenting, jika makam kuno ini dibuka, akan sangat menggemparkan. Saat itu pasti akan menimbulkan keributan. Dia hanyalah seorang raja bela diri, bagaimana dia bisa bersaing. Yan Xing. Sosok cantik tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao. 869. Keluarga Yan, atau lebih tepatnya, Aula Petir Ilahi, jelas merupakan eksistensi yang luar biasa. Di dunia primordial, ia juga merupakan eksistensi kolosal yang dikenal sebagai salah satu dari tiga dewa. Karena Yan Xing, hal pertama yang dipikirkan Feng Hao adalah atribut guntur. Ini adalah jenis atribut yang sangat menentang surga dan sangat kejam. Itu bisa melahap segalanya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Jika saya dapat memiliki atribut guntur. Kilatan melintas di mata Feng Hao. Hati tenangnya sedikit goyah. Jika dia bisa memiliki energi seperti itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, waktu yang dibutuhkan untuk menerangi lubangnya pasti akan berkurang beberapa kali lipat. Mungkin, dengan tiga jenis kekuatan ekstrim, dia bisa menembus satu celah dalam waktu satu tahun. Ini adalah waktu tercepat yang terpikirkan oleh Feng Hao. Mau bagaimana lagi, kekuatan ekstrim terlalu sulit didapat. Delapan keluarga tidak akan pernah berani menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, target Feng Hao adalah makam kuno. Namun, tidak mudah menemukan makam kuno tersebut. Terlebih lagi, bukan berarti makam itu milik seorang ahli yang memiliki salah satu dari sembilan makhluk luar biasa. Jika saya bisa mengolah kiungu yang meningkat di timur secara ekstrim, saya mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Makam kuno tidak dapat diduga. Mereka terkubur jauh di bawah tanah. Tidak ada yang tahu persis di mana mereka berada. Seiring berjalannya waktu, banyak tempat berbahaya di zaman kuno telah menjadi kota. Mungkin beberapa makam kuno tersembunyi di bawah kota, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Ini bukanlah hal yang mustahil. Tahun-tahun berlalu tanpa akhir, mampu melenyapkan segalanya. Pembatasan yang ditetapkan oleh para ahli pada saat itu juga akan kehilangan efektivitasnya. Pada saat ini, makam kuno akan mengungkapkan beberapa petunjuk, dan bahkan beberapa tanda akan muncul. Namun, jika pembatasan tersebut tidak kehilangan efektivitasnya, tidak akan ada seorangpun yang dapat menemukannya. Ki ungu yang sedang naik daun diwariskan oleh Penatua Fen. Sekalipun tidak mencapai penyelesaian yang bagus, ia masih bisa mencapai puncak kutub surgawi. Hal ini membuat Feng Hao curiga bahwa itu juga merupakan teknik mata tingkat Sein yang melampaui alam surga. Jika dia bisa menguasai teknik mata seperti itu, dia pasti bisa melihat esensi langit dan bumi. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menemukan beberapa makam kuno yang baru saja muncul di bawah tanah. Namun, bahkan jika dia memiliki teknik roh tirani untuk meningkatkan kecepatannya sepuluh kali lipat, murid umu Feng Hao hanya berada di tingkat menengah dari tingkat surga. Belum lagi Saint-Tierre, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mencapai Heaven-Tierre tingkat tinggi. Apakah kamu tahu di mana Lightning Divine Hall berada? Setelah merenung cukup lama, Feng Hao masih memutuskan untuk mencari Yan King dan bertanya pada Huang Tianyun. Aulah petir ilahi. Huang Tianyun tertegun saat dia melihat Feng Hao dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao memilih yang terkuat dari sembilan kekuatan besar. Kamu tidak tahu. Melihat dia tidak berbicara, sedikit kekecewaan melintas di mata Feng Hao. Memang benar, tiga dewa, empat istana, dan delapan keluarga besar tidak berlokasi di dunia sekuler. Lupakan orang normal, bahkan keluarga kekaisaran dari sepuluh kerajaan besar tidak akan dapat menemukan jejak mereka. Hanya ketika anggota kekuatan luar biasa ini menjelajahi dunia barulah orang-orang mengetahui tentang mereka. Selain itu, beberapa ahli kadang-kadang muncul di dunia sekuler. Jika mereka menemukan seseorang dengan bakat luar biasa, mereka akan membawanya kembali menjadi murid mereka. Namun, jika seseorang bertanya tentang lokasi kekuatan luar biasa ini, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tentu saja. Huang Tianyun sepertinya sangat terhina saat dia berkata dengan keras. Menurutmu aku ini siapa, Huang Tianyun? Aku mengetahui separuh dari apa yang ada di langit, dan 90% dari apa yang ada di dalam tanah. Bukankah itu lightning divine hall? Oh. Mata Feng Hao bersinar saat kilatan aneh melintas. Orang ini jelas bukan orang biasa. Mungkin, dia berasal dari kekuatan luar biasa. Tuan, mungkinkah Anda ingin pergi ke Aola Dewa Petir untuk meminta kekuatan utama atribut petir? Huang Tianyun sedikit mengernyit saat dia bertanya. Orang-orang itu sangat sulit dihadapi dan keras kepala. Mereka pasti tidak akan membiarkan atribut utama keluarga mereka bocor. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan sakit kepala. Jika dia menyinggung sembilan keluarga besar dalam sekejap, itu bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Itu benar. Feng Hao sedikit mengangguk. Pandangannya agak kabur. Di depannya, wajah kecil tersenyum muncul samar-samar. Di tengah manisnya, ada semburat arogansi yang memikat hatinya. Yan Qing, gadis yang mengubah hidupnya. Jika bukan karena dia, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari kota kabut barat saat itu. Dengan ekspresi seperti itu di wajahnya, bagaimana mungkin Huang Tianyun yang berpengalaman tidak melihat petunjuk. Meskipun aneh bagaimana dia mengenal seseorang dari keluarga Yan, setidaknya, itu adalah titik terobosan yang bagus. He he, menghitung hari, upacara Dewa Petir Tahunan keluarga Yan hampir tiba. Pada saat itu, anggota keluarga Yan akan muncul di Gunung Petir Ilahi untuk menyembah Dewa Petir. Kata Huang Tianyun sambil terkekeh. Gunung Petir Ilahi Feng Hao memiringkan kepalanya dan menatapnya. Gunung Petir Ilahi Tempat itu diselimuti petir sepanjang tahun. Konon tempat itu paling dekat dengan langit. He he, orang-orang dari keluarga Yan akan pergi ke sana setiap tahun sekali untuk disambar petir. Tidak, untuk dibersihkan dengan petir, untuk memahami kekuatan petir paling murni di dunia. Huang Tianyun terus berbicara pada dirinya sendiri. Hanya ketika dia melihat ekspresi Feng Hao yang tidak ramah barulah dia mengubah kata-katanya. Ayo pergi. Feng Hao mengeluarkan naga hitam kecil yang tersembunyi di lengan bajunya, dan keduanya melonjak ke langit. Karena ini adalah acara keluarga, Yan Qing pasti akan muncul di sana. Ola Dewa Petir, tanpa diragukan lagi, adalah kekuatan luar biasa, penguasa dunia primordial. Mereka adalah keturunan Dewa Petir yang legendaris. Sejak mereka berdiri sendiri, tidak ada kekuatan lain yang berani memprovokasi mereka. Semua makhluk hidup takut terhadap petir. Itu karena petir surgawi dapat memusnahkan segalanya. Atributnya begitu kuat sehingga bahkan atribut fisik petir biasa pun dapat dibandingkan dengan hautian sein fisik. Bahkan siantian sein fisik akan ditahan oleh orang yang memiliki atribut petir dan tidak akan bisa bertarung dengan bebas. Jika budidaya mereka berada pada level yang sama, mereka juga tidak akan berdaya melawan orang yang memiliki atribut petir. Ini juga mengapa Nefrite Saint San dan yang lainnya tidak berani bertindak sembarangan ketika mereka melihat Yan King memiliki atribut petir di depan makam pertarungan surga. Sebagai keluarga Yan yang hampir memonopoli atribut petir, kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Gunung petir ilahi terletak di selatan kekaisaran Suansuang dan selalu dikenal sebagai puncak tertinggi di dunia primordial. Itu seperti pedang ilahi yang menembus langit, puncaknya tidak terlihat. Petir turun ke sini sepanjang tahun, jadi tidak ada seorang pun dalam jarak seribu mil. Terlepas dari beberapa binatang ajaib dengan atribut petir, tidak ada makhluk hidup lain yang dapat bertahan hidup di area ini. Ritual Dewa Petir dari keluarga Yan diadakan di sini setiap tahun. Oleh karena itu, kawasan ini akan ramai dengan aktivitas sepanjang tahun ini. Murid dari berbagai kerajaan dan bahkan kekuatan luar biasa lainnya akan datang ke sini untuk menyaksikan kemuliaan salah satu dari tiga dewa. Kota Guntur Terapung adalah kota yang paling dekat dengan Gunung Petir Ilahi. Karena dekat dengan ritual Dewa Petir, kota ini hampir penuh. Setiap hari, banyak orang keluar untuk menyaksikan pemandangan Gunung Petir Ilahi dari jauh. Semua orang gemetar ketakutan saat melihat kilat ilahi setebal ember turun dari langit, tidak berani mendekat. 870. Cici Ular perak dengan aura destruktif merayap di sekitar puncak gunung, terus-menerus menyerangnya. Seolah-olah ada monster tak dikenal di bawah gunung, dan petir ingin memusnahkannya. Apakah itu Gunung Guntur Suci? Berdiri di atas pohon kuno yang mengjulang tinggi, mata Feng Hao bersinar dengan cahaya ungu. Dia menatap ular perak yang menari di gunung, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Pemandangan di dekatnya seperti akhir dunia, dipenuhi aura tirani dan destruktif. Jika orang biasa melihatnya dalam waktu lama, mereka akan kehilangan ketenangannya. Beribadah di tempat seperti itu, keluarga Yan ini memang merupakan kekuatan dengan gelar Dewa Petir. Feng Hao menghela nafas dalam hati, matanya dipenuhi keheranan. Dia yakin bahkan jika dia mengaktifkan energi di sisa-sisa Dewa Phoenix, dia pasti akan mati jika dia pergi ke Gunung Guntur Ilahi. Dia akan dipukul sampai tidak ada yang tersisa. Namun, itu adalah tempat di mana semua kekuatan dan klan beribadah. Harus dikatakan bahwa hanya berdasarkan titik ini, orang dapat melihat seberapa dalam fondasi kekuatan luar biasa itu. Itu jauh melampaui imajinasi orang biasa. Berapa lama lagi sampai ritual Dewa Petir? Feng Hao menenangkan pikirannya dan menarik pandangannya. Saat cahaya ungu memudar, dia akhirnya bertanya pada Huang Tianyun yang ada di sampingnya. Hei hei, saya pikir masih ada 12 hari lagi. Huang Tianyun menyeringai saat dia berbicara. 12 hari lagi. Feng Hao merenung sejenak dan mengerutkan kening. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, ayo cari tempat tinggal dulu. Itu mudah. Tuan, ikuti saya. Setelah berbicara, Huang Tianyun terbang menuju kota Guntur Trapung. Saat dia mendekat, Feng Hao melihat beberapa sosok melayang melintasi langit. Mereka sepertinya menuju ke tempat yang sama. Dia segera meningkatkan kecepatannya. Namun, meski begitu, semua penginapan sudah penuh saat dia tiba di kota Guntur Trapung. Jalanan penuh dengan orang, dan kerumunan di luar kota semakin padat. Mereka semua sedang menyaksikan pemandangan Gunung Guntur Ilahi yang disambar petir. Seruan dan desahan terdengar di mana-mana. Apakah kita akan tidur di alam liar lagi? Saat keluar dari penginapan terakhir, Feng Hao memiliki senyum pahit di wajahnya. Masih ada lebih dari sepuluh hari lagi, dan tempat ini sudah menjadi pemandangan yang ramai. Lalu, jika menyangkut ritual Dewa Petir, ada berapa orang di sana? Kekuatan luar biasa, di mata rakyat jelata, terselubung dalam lapisan tabir misterius. Bagi orang awam, bisa menyaksikan kemegahan lightning di Fine Hall, salah satu dari tiga Dewa, memang merupakan sesuatu yang patut dibanggakan sepanjang hidup mereka. He he, hutan belantara juga lumayan. Huang Tianyun, sebaliknya, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Sikapnya membuat Feng Hao memelototinya dengan tajam. Dia tidak tahu kenapa, tapi meskipun dia membeli baju dan sepatu baru, pakaian dan sepatu itu akan robek dan compang kemping dalam waktu kurang dari tiga hari. Itu bukan hanya aneh, itu sungguh aneh. Mungkinkah orang ini dilahirkan tanpa kekayaan untuk memakai baju baru? Tuan, apakah Anda akan tinggal di penginapan? Saat Feng Hao hendak berjalan keluar kota, seorang pemuda bermata licik bergegas mendekat dan menghalangi jalannya. Ini benar. Feng Hao mengerutkan kening, tapi masih menganggupkan kepalanya. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Tuan. Kebetulan saya sudah memesan halaman kecil. Saya ingin tahu apakah Anda membutuhkannya. Secercah cahaya melintas di mata pemuda itu saat dia bertanya sambil tersenyum lebar. Oh. Hati Feng Hao tersentak. Dia memahami motif pemuda ini. Orang seperti ini pertama-tama akan memesan penginapan, tetapi dia sendiri tidak akan menginap di sana. Kemudian, dia akan menjualnya kembali kepada orang-orang yang datang untuk menonton ritual Dewa Petir dengan harga tinggi, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Berapa harganya? Satu kristal roh per bulan. Ketika pemuda itu berbicara, dia sedikit gugup, seolah-olah dia takut Feng Hao tidak akan mampu mengatasinya. Satu kristal roh. Feng Hao mengangkat alisnya. Orang ini terlalu kejam. Di penginapan, harga terbaik hanya 3 hingga 4 ribu kristal bela diri per hari. Sebaliknya, orang ini memiliki 300 ribu kristal bela diri per bulan. Bukankah itu berarti dia harus menghabiskan 10 ribu kristal bela diri per hari? Setidaknya dia akan mendapat lebih dari setengahnya. Tidak heran jika pemuda itu sedikit gugup. Meski keuntungannya besar, risikonya juga besar. Feng Hao percaya bahwa dia jelas bukan orang pertama yang dihentikan oleh pemuda itu. Namun, harga kamarnya terlalu tinggi. Tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak beralasan. Ayo pergi. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung saat dia berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan kristal roh. Memiliki tempat tinggal cukup bagus. Baiklah, Tuan, silakan ikuti saya. Mendengar ini, mata pemuda itu bersinar karena kegembiraan. Dia memimpin Feng Hao menuju penginapan mewah. Ini dia. Apakah Anda puas, Tuan? Setelah memimpin Feng Hao ke halaman yang tenang, pemuda itu bertanya kepada Feng Hao dengan nada mengjilat. Hem, lumayan. Menyapu pandangannya kesekeliling, Feng Hao mengangguk. Meski halaman ini bukan yang termewah, namun memiliki gaya unik tersendiri. Terdapat pendopo dua lantai yang terbuat dari kayu ungu, kolam, gazeba, dan jalan setapak yang dilapisi kerikil. Bunga dan rumputan serasi, memberikan kesan hangat dan nyaman. Di sini. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao mengeluarkan kristal roh dan melemparkannya ke pemuda itu. Dia sangat senang sehingga dia berterima kasih kepada Feng Hao dan lari. Cek-cek, Tuan sangat murah hati. Huang Tianyun mendecahkan lidahnya. Jika kamu menyukai alam liar, kamu bisa pergi sendiri. Feng Hao memutar matanya ke arahnya dan berjalan menuju pavilion, tidak lagi mengganggunya. Di dalam gazeba, seorang wanita muda cantik bersandar malas dipagar. Matanya tidak fokus saat mengamati ikan di kolam, seolah pikirannya melayang jauh. Saat ini, seorang wanita dengan gaun hijau muda masuk ke dalam istana. Melihat penampilannya yang konyol, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. King kecil. Dia sudah berdiri di belakang wanita muda itu, tapi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Wanita itu tidak punya pilihan selain memanggil dengan lembut. Hmm. Mendengar suara itu, Yan Qing kembali sadar. Dia berbalik dan berseru kaget. Yan Zi, kenapa kamu ada di sini? Tidak bisakah aku datang? Sudut bibir Sue Yan membentuk senyuman tipis. Dia masih terlihat sangat misterius. Kamu gadis nakal, kamu sudah hampir sebulan tidak datang menemuiku. Aku sangat merindukanmu. Yan Qing menerkam dan memeluk leher Sue Yan yang seperti angsa. Dia mengusap wajah cantiknya ke dada menggerahkan Sue Yan untuk menunjukkan kasih sayang, tapi Sue Yan tersipu dan dengan lembut mendorongnya menjauh. Saya punya kabar baik, apakah Anda ingin mendengarnya? Wajah cantik Sue Yan masih sedikit memerah saat dia berkata padanya dengan nada misterius. Kabar baik apa lagi yang mungkin ada? Yan Qing duduk lagi dan cemberut. Melihat ke cakrawala yang jauh, matanya dipenuhi antisipasi dan emosi yang rumit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.